Pasca usainya momen pemilu 2024 dan seiring dengan tingginya harga beras saat ini yang dirasakan oleh masyarakat sangat membebani sebagian besar warga desa Sukada di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dengan mengucurnya bantuan beras pemerintah, tentunya hal ini sangat membahagiakan, sehingga masyarakat setempat telah berkumpul menunggu antrian berderetan yang ditunggu sejak pukul 7.30 pagi, sehingga warga desa Sukadadi sudah memadati area halaman kantor balai desa untuk mendapatkan bantuan beras pangan tersebut. Salah satu penerima beras, Ibu Andriana mengaku sangat senang, karena bantuan ini memang sangat membantu kebutuhan rumah tangga, apalagi selepas pemilu kemarin, katanya. Selain itu dia juga mengatakan sangat bersyukur sekali dan dirinya mengucapkan sangat berterima kasih sekali kepada aparatur desa, khususnya Pak Marioto yang mana telah memperhatikan warganya. Seperti saya ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Marioto, Sanjung Andriana. Sementara itu, penerima bantuan yang mendapatkan diharuskan membawa salah satu syarat berupa barcode dan KTP yang sudah ada sebelumnya. Meskipun berjalan kaki menempuh jarak kurang lebih 1 km menuju kantor desa Sukadadi, masyarakat penerima bantuan itu tetap semangat untuk mengambil jatahnya yang telah terdata oleh pihak pemerintah pusat. Kami justru berharap dengan seusainya pemilu ini banyak bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk kami masyarakat, ujar penerima bantuan lainnya seraya tersenyum. Senada yang diungkapkan Mariati warga dusun 5 desa Sukadadi mengaku senang karena bantuan yang dinantikan akhirnya tiba. Meskipun begitu, Mariati mengaku tetap bersyukur bisa mendapatkan bantuan beras bahan pokok tersebut menjamin dapur rumahnya tetap mengepul hingga beberapa pekan ke depan. Sementara itu, kasih keserah, Arianto mewakili Kepala Desa Sukadadi Marioto di sela-sela kegiatan mengatakan, pembagian bantuan beras pangan tahap 2 yang kita salurkan sebanyak 639 KPM yang terbagi di 10 dusun. Pembagian bantuan beras kepada KPM ini kita atur jadwal penyaluran seperti hari ini, pagi hari kita bagikan 2 dusun dan siangnya 3 dusun, kemudian besoknya kita bagikan untuk 5 dusun ini terbukti sangat efektif untuk menghindari kerumunan masa dan memastikan keamanan dan kenyamanan para keluarga penerima manfaat KPM. Yang hadir untuk menerima bantuan, Papa Rianto kepada koresponden media ini. Alhamdulillah ini untuk penyaluran bantuan pangan ini, ini sudah masuk tahap kedua di bulan Februari. Ini kita mendapatkan 639 KPM untuk 639 KPM. Dan harapan kami dari pemerintah Desa Sukadadi, bantuan pangan tersebut dapat bertambah bagi masyarakat Desa Sukadadi khususnya dan juga tidak lupa ucapan terima kasih dan setinggi-tingginya untuk pemerintah yang selalu menghadapi rakyat rakyat. Ia pun berharap, semoga dengan disalurkannya bantuan pangan berupa beras dengan jumlah masing-masing KPM mendapat 10 kg dapat membantu masyarakat Sukadadi dalam hal pangan, pungkasnya. Dari Sukadadi gedong tataan Zainal melaporkan.